Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dikasih Tuhan Berjumpa dalam program sentapan rohani pagi hari ini Kiranya Tuhan memberkati bapak ibu seluruh para pendengar dimanapun berada Saudara sebelum kita masuk dalam kependengaran firman Tuhan Kita berdoa Bapak di sorka pagi hari ini kami mengucap syukur Terpujilah namamu Tuhan Termulialah nama Tuhan Sebentar kami akan belajar daripada firmanmu Tuhan Urapilah pendengaran kami Urapilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Supaya firmanmu Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami terima Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Bapak ibu dikasih Tuhan Kita baca dari Masmur 131 ayat 2 Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku Seperti anak yang disamping berbaring dekat ibunya Ya seperti anak yang disamping Jiwaku dalam diriku Saudara dikasih Tuhan Rahasia hidup tenang Hidup tenang adalah impian setiap orang Benar ya Bapak ibu Hati dan jiwa serasa damat Tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan Saudara banyak orang berusaha untuk bisa hidup tenang Tetapi kenyatanya banyak yang kecewa Harta dunia tidak selalu bisa membuat orang hidup tenang Jaminan kehamanan Asuransi Tetap juga terbatas darah mempatnya Karena ada satu keadaan dalam hidup ini yang bisa membuat hidup kita kehilangan ketenangan Saudara ku dikasih Tuhan Apa rahasia hidup tenang Hidup tenang tidak bisa dibeli saudara Saudara punya masalah hukum Tidak paham hukum Ada yang penasehat hukum tempat kita bertanya Saudara dikasih Tuhan Ingin mengatur keuangan sebaik-baiknya Ada penasehat keuangan tempat kita berkonsultasi Memimpikan punya tubuh yang sehat Bisa datang kepada ahli gizi Tetapi untuk memiliki hidup tenang Di dunia ini tidak ada yang ahlinya saudara Saudara dikasih Tuhan Kita simak apa yang dikatakan Daud dalam Mas Murdua Tidak dicatat siapa penggubahnya Tetapi para rasul pengikut Yesus jelas menyatakan Mas Murdua ini dikubah oleh Daud Saudara Pengalaman hidupnya membuktikan bahwa Tuhan saja yang bisa membuat hidupnya tenang Saudara Dalam hubungannya dengan sang kalik Sang pencipta Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan Seperti anak kecil yang disampi Berbaring dekat ibunya Saat Daud sedang galau Goya Khawatir dan takut Ia mencari perlindungan dari Tuhan Seperti anak yang disampi Selalu berbaring dekat ibunya Hidup kita akan terasa tentram dan damai Saudara Tuhan berjanji Jika kita meminta darinya Kita pasti akan menerimanya Walaupun Pemberiannya tidak selalu sama dengan yang kita inginkan Yang pasti pemberian Tuhan selalu yang terbaik Amen Itulah sebabnya kita harus berdoa Seperti yang Tuhan ajarkan Jadilah seperti kehendakmu Bukan kehendakku Berada dekat Tuhan Seperti anak yang disampi Jiwa kita tentram Nabi Yesaya menyampaikan Tentang janji Tuhan yang sangat menentramkan hatinya Yesaya 46 ayat 4 Sampai masa tuamu aku tetap dia Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu Saudara Tuhan akan terus menggendong kita Hingga akhir hidup kita di dunia ini Saudara adalah anak yang dikasihnya Sangat dikasihnya Kita adalah anak yang dikasih Saudara aku Sangat dikasihnya Terpujilah Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam sorga Terima kasih Tuhan Untuk pagi hari yang indah ini kami sangat bersyukur Kami sudah mendengarkan kebenaran firmanmu Yang memberikan kami sukacita damai sejahtera yang daripada sorga Untuk memberikan kami semakin kuat Semakin bersemangat Bahwa engkau Tuhan selalu menggendong Menjaga dan memelihara kami Setiap saat Terpujilah namamu Tuhan Termulialah namamu Yesus Pagi hari ini Tuhan kami tetap berdoa Untuk perlindungan Tuhan dalam setiap kami Yang mendengarkan program santapan rohani pagi pada saat hari ini Lindungi tutup bungkus Pagarilah Tuhan dengan malaikat sorga Dan biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu Terulur menjaga Membungkus Menuntun setiap tubroh dan jiwakan Terpujilah namamu Tuhan Sebentar Mereka akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing Tuhan berkatilah Usaha pekerjaan yang mereka lakukan Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan Yang selalu melindungi Menuntun setiap langkah mereka Dalam nama Yesus Tuhan Berkati keluarganya Berkati seluruh isi rumahnya Tuhan Dan biarlah kasih-Mu Selalu melindungi Menjaga Dan memelihara Memberkati keluar masuk ke rumah mereka masing-masing Terpujilah namamu Tuhan Termulilah namamu Yesus Keluarganya, anak-anaknya, istri, suami Obungnya, opa, omanya Tuhan berkati Berikanlah Tuhan damai sejahtera Saling mengasihi, tolong menolong, dan Bersuka cinta Terpujilah namamu Tuhan Ditinggikanlah namamu Yesus Bila ada yang sakit Ya Tuhan Tuhan Yesus Biarlah tangan kasih-Mu yang teruluh Menjama tubuh yang sakit Hingga yang sakit disembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Yesus Terpujilah namamu Termulilah namamu Puji hormat Ditinggikanlah Tuhan Pada saat pagi hari ini Sekal untuk selama-lamanya Haleluya Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kita sudah berdoa Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan Kalau Tuhan sudah campur tangan Sedara Dia akan menyelesaikannya Dia akan berperkara Dan dia akan bertanggung jawab atas Segala Hidupan kita Penting Kita menyerahkan Segala perkara Permasalahan kita Kepada Tuhan Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Sampai berjumpa kembali Dalam renungan selanjutnya Dan jangan lupa Nanti sore Kita ada Renungan pengantar tidur Sedara Pengantar tidur Apabila susah tidur Buat firman Tuhan Menemani sedara Saya yakin dan percaya Kalau firman sudah yang menemani Tidak ada perkara yang susah Karena firman itu adalah Tuhan Sedara Baik Ibu Demikian pendengar firman Tuhan Sampai berjumpa Di Renungan selanjutnya Haleluya Haleluya Amin